Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan coba memesan kartu bayu mungkin banyak dari teman-teman yang telah mengetahui kartu baru yaitu kartu terkomsel dengan merek bayu disini kalau kita ingin membeli kartu bayu itu kita harus pesan sendiri pakai email kita sendiri karena apabila teman-teman langsung membeli ke konter nanti teman-teman kesulitan untuk mendaftar kartu bayu tersebut nanti makanya disini saya anjurkan jika teman-teman ingin membeli kartu bayu itu alangkah baiknya langsung teman-teman pesan online di aplikasi bayu itu sendiri yang pertama silahkan teman-teman download aplikasi bayu nah disini silahkan teman-teman download terlebih dahulu aplikasi bayu seperti ini disini saya telah mendownload aplikasi bayu tersebut maka silahkan teman-teman buka jika teman-teman telah mendownload aplikasi bayu ini seperti ini nah disini sebelumnya saya telah memesan kartu bayu tersebut yaitu dengan nomor 0851 nah 4 digit di ujung itu bisa kita request atau bisa kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman disini 4 digit di ujung nomor 2592 itu adalah tanggal lahir dan tahun kelahiran saya sendiri nah disini bisa kita laca seperti ini nah kartu yang saya pesan ini 2 hari yang lewat itu masih di jakarta proses pengiriman nah bagaimana caranya kita memesan kartu bayu ini karena kartu bayu ini selain kita bisa memilih kota yang murah juga kartu bayu ini memiliki paket unlimited teman-teman nah bebas 1 bulan penuh kita bebas mau download download dan membuka apa saja teman-teman termasuk youtube dan lain-lain nah caranya silahkan teman-teman pergi ke pojok kiri atas yang ada yang ada foto profil lalu ke luar karena sebelumnya saya telah menggunakan atau memasukkan email dengan email saya nah nanti jika teman-teman membuka aplikasi bayunya maka tampilan pertama yaitu seperti ini teman-teman dapatkan sim card lalu silahkan teman-teman pilih dapatin sim card nah disini kita bisa memilih jumlah kota atau juga kita bisa memilih unlimited teman-teman yang 1,5 MB ini ini adalah unlimited teman-teman 30 hari kita bebas menggunakan selama pool 30 hari tersebut baik kita membuka ataupun mendownload film dan lain sebagainya selama 30 hari itu teman-teman tanpa menggunakan kapasitas giga lagi seperti 10 giga jika teman-teman memilih 10 giga maka sebanyak 10 giga pula teman-teman bisa menggunakannya tetapi unlimited itu bebas pool 1 bulan penuh teman-teman baik teman-teman membuka youtube 24 jam selama 30 hari nah silahkan teman-teman pilih jika teman-teman ingin memesan kartu kartu bayu langsung unlimited 1,5 MBPS itu teman-teman juga bisa pilih dengan jumlah teman-teman harus bayar 140 ribu nah disini saya ingin memilih yang teratas 20 giga teman-teman 7 hari yaitu harganya 10 ribu jika jika kapasitas 20 giga ini telah habis selama 7 hari ataupun masih tersisa kapasitas giganya tetapi harinya telah lewat maka itu habis teman-teman nantinya kita juga bisa memilih pilihan yang unlimited teman-teman seperti itu jadi teman-teman tidak perlu langsung memesan atau membeli yang unlimited 1,5 MBPS dengan harga 140 ribu nantinya jika teman-teman ingin ingin memilih yang unlimited yang 20 giga ini teman-teman harus menghabiskan selama 7 hari dulu teman-teman barulah teman-teman bisa memilih yang unlimited nantinya dengan harga yang sama yaitu 140 ribu nah disini kita mengingat budget kita juga juga terbatas jadi silahkan teman-teman pilih yang 10 ribu 20 giga 20 giga selama 7 hari nantinya kita juga bisa memilih yang unlimited teman-teman jangan khawatir silahkan teman-teman pilih pilih saja yang 20 giga harganya cuma 10 ribu teman-teman pilih nah silahkan teman-teman langsung klik topping nah disini kita diminta untuk memasukkan email memasukkan gmail yang aktif silahkan teman-teman pilih google saja seperti ini nah disini sebelumnya saya telah memiliki email email yang aktif maka saya langsung klik yang di atas nogls channel seperti ini sebelumnya teman-teman harus memiliki email atau password yang aktif sehingga nantinya teman-teman bisa langsung untuk login ke aplikasi bayu ini teman-teman nah disini ada 5 pilihan nombor yang bisa kita pilih teman-teman juga yang terakhir paling bawah itu bikin nombor nah jika teman-teman ingin membuat atau request 4 digit tanggal lahir teman-teman di ujung nombor nanti maka silahkan teman-teman pilih bikin nombor seperti ini nah disini silahkan teman-teman masukkan angka yang sesuai teman-teman inginkan seperti tanggal lahir teman-teman misalnya nah disini saya contohkan tanggal lahir saya tanggal 25 bulan 11 92 seperti ini cari nombor nah nantinya secara otomatis akan muncul nombor yang disediakan oleh pihak bayu ini teman-teman nah kita klik seperti ini lanjutkan dan disini 11 92 itu adalah bulan dan tahun nah teman-teman juga bisa memasukkan tanggal bulan ataupun tahun nantinya dengan jumlah 4 digit di ujung nombor lanjut nah disini ada 2 pilihan cara dapetin simkar silahkan teman-teman pilih yang paling atas atau jika teman-teman rajin untuk mengambil kartunya nanti maka silahkan teman-teman diambil aja nah disini saya memilih yang paling atas yaitu diantara nah disini silahkan teman-teman masukkan nama teman-teman nomor hp nah alamat silahkan teman-teman masukkan alamat teman-teman disini bunga tanjung t ramang jaya 38766 adalah kode pos kecamatan kita kita ketik muko muko teramang penjaya cari 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 lokasi ubah kode pos nah disini kita masukkan kode pos 38766 cari oke muko muko kita hapus terlebih 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 dahulu kita coba kode pos kita coba dengan kode pos disini tampil teman-teman silahkan teman-teman cari sesuai tempat tinggal teman-teman masing-masing sungai rumbai gading jaya mekar mulia bandar jaya berangan mulia dan disini kebetulan saya tinggal di desa bunga tanjung maka saya pilih muko-muko terma jaya bunga tanjung 38766 seperti ini teman-teman otomatis bunga tanjung nah harganya hanya 10 ribu teman-teman nah nantinya misalkan teman-teman pilih kurir pengiriman disini hanya terdapat satu kurir pengiriman yaitu jna nah disini kita ditanggung ongkir itu hanya 10 ribu teman-teman jadi total jumlah 20 ribu seperti itu nah silahkan teman-teman klik panah ini biru ke kanan nah setelah teman-teman klik nantinya nah disini kita diminta untuk membayar kartu kartu ini teman-teman nah di aplikasi bayu ini tidak sama dengan lazada bisa COD seperti itu bukan teman-teman disini kita diminta untuk langsung mentransfer biaya yang tertera 20 ribu ini teman-teman disini saya pilih transfer transfer virtual account seperti ini disini saya silahkan teman-teman pilih bank mandiri BCA atau BNI disini saya pilih BNI saja lanjutkan pembayaran nah disini telah tertera nomor rekening bank yang ingin kita transfer nantinya disini silahkan teman-teman transfer terlebih dahulu nah disini silahkan teman-teman transfer ke nomor rekening tujuan BNI agar nantinya kartu yang teman-teman pesan itu bisa diproses oleh pihak yang bersekutan nah begitulah caranya teman-teman memesan kartu bayu dan nantinya saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mengaktifkan kartu bayu tersebut nah begitulah caranya teman-teman memesan kartu bayu langsung di aplikasi bayu tersebut semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh